Sementara itu, replika naga semarakan Imlek di Singkawang. Replika naga tersebut dibuat panditia untuk pengunjung khususnya warga Tionghoa mengabadikan momen Imlek tahun ini. Panditia Imlek dan Cap Gomez Singkawang telah menghias kota dengan berbagai pernak-pernik Imlek guna menyemarakan Imlek di tahun 2024 ini. Salah satunya membuat replika naga. Replika naga yang dibuat tersebut saat ini telah dipasang di kawasan Bundaran Beringin Corner, tepatnya di pusat kota Singkawang. Lokasi tersebut memang menjadi tempat untuk pengunjung mengabadikan momen Imlek di tahun 2024 ini. Abuy, salah satu warga Singkawang mengaku senang atas apa yang dilakukan pihak panditia dalam menyemarakan Imlek. Sebagai warga Tionghoa, dirinya berharap Imlek tahun ini penuh dengan keberuntungan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari hingga bertemu di tahun yang akan datang. Menjelang hamil empat perayaan Imlek warga Singkawang yang berada di luar daerah, sebagian sudah ada yang pulang ke Singkawang untuk merayakan Imlek di kampung halaman mereka. Kepulangan warga diprediksi akan meningkat pada hamil dua dan hamil satu menjelang Imlek.